Intro Selamat pagi Bapak Selamat pagi Ini kami dari Surafakta Hukum Ingin mengetahui lebih jelas Mengenai tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Kupang Dalam membantu masyarakat Kota Kupang Yang saat ini mengalami situasi COVID-19 Tindakan apa saja yang diambil oleh Dinas Kota Kupang saat ini Untuk membantu masyarakat Kota Kupang Baik, terima kasih Jadi, kaitan dengan penanganan COVID-19 di Kota Kupang Dinas Pemerintah Kota Kupang Mengambil langkah-langkah Dan masuk ke penentukan gugus tugas tingkat kota Yang mana Dinas Sosial berpengbagian pada gugus tugas yang diambil Ada Dinas Sosial Tengunjang Yang bertanggung jawab lagi Untuk secara teknis Melaksanakan kegiatan terkait Sosial setting Atau bantuan sosial Kaitan dengan itu Gugas utama Dinas Sosial itu adalah penyiapan data Penyiapan data yang valid dan akurat Data sesarang-sesarang yang dibutuhkan Yang tentu tidak kerja sendiri Bekerja sama dengan semua stakeholders yang ada Dalam hal ini Kecematan, kegurahan, dan lain-lain-lain Kaitan dengan itu Data sementara disiapkan Didatakan dan diverifikasi oleh kami Untuk dimanfaatkan terhadap beberapa program kaitan ini Ada dari pemerintah pusat Ada dari provinsi maupun kota Kupang sendiri Dari pemerintah pusat Demensos Lewat bantuan-bantuan reguler yang sudah ada Bantuan program sebahkan orang Maupun BK Dan ada lagi bantuan sosial tunai Nah, ini bisa terjadi Bisa diwujudkan di petukupan Menangkala data Selain pendataan Yang sudah berjalan secara reguler Yang tentunya dengan aplikasi yang ada Yang mana nanti akan dapat Data terpadu kesejahtera sosial Yang sampai dengan saat ini Untuk kota Kupang sendiri Ada 33.525 kakak Sampai dengan 31.000 Dan sudah diakomodir Oleh pemerintah pusat Lewat program semak pemuda itu 17.780 kakak Dan untuk PKH sendiri 11.189 kakak Tambahan lagi Terkait dampak COVID Untuk penanganan COVID ini Kami diminta dari Kementerian Sosial Untuk Mengajukan Usulan Nama-nama Daripada Wadga yang terdampak Perlu diketahui bahwa Untuk Bansos Sesuai regulasi yang ada Pendekatannya adalah kata Bukan individu-individu Karena itu Kita dikasih pagi Pas kuota dari Bunga kita pusat Kembali 13.000 KPM Kami sementara siapkan data Dan batas terakhir Tanggal 23 besok Kami harus Kirim ke Kemensos Untuk Menat Persetujuan Jadi Dari Data yang ada Pas Terpadu kita Yang 33.525 Itu Sudah dijawab oleh Pemerintah Pusat Menat 30.000 Sekian Sisanya 2.000 Sekian Itu yang Kalau pas Terpadu Itu yang harus Nanti diurus Pemerintah Kota Kup Terkait Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Kupang Hasil Kan harus ada Realikasi dan Redukasi Dan Seperti Dan Mana diketahui Sudah diakukan Dan Ternyataan dari Pimpinan daerah Bahwa Tadi Kota Kupang Ada 40 sekian miliar Untuk penyelan COVID-19 Dan 20 sekian miliar Itu ada Untuk Sosial Sosial Bagaimana terdampak Dan Itu pun kami Dini Sementara Dan data Lewat FBRB Kelurahan Kejamatan Untuk Dikerifikasi oleh kami Dan ditetapkan Ketika Warga itu Nanti Datanya sudah valid Dan tepat sesaran Dan sesuai dengan kriteria yang ada Nanti akan ditetapkan oleh Kepala daerah Dan keputusan Kepala daerah Untuk penyeluruhan Apakah Skemanya Bantuan Tunai Atau Apapun Dan Kebijakan Intinya Kami Dini sosial Tugas Terutama Penyeltaan Apakah Saat ini Dini sosial Kota Kupang Sudah menyalurkan Bantuan Di antara Bantuan Yang lain Untuk Sementara Belum Karena Persiapan Data Data Yang Cepat Yang akurat Apakah Disiapkan Supaya Jangan Selesa Dan Masuk Juga Ada Kesiapan Untuk Penyeluruhan Beras Ada 100 ton Dengan Diklend Di Dulu Kita selalu Kliklend Itu Data Kita Siapkan Dan Diharapkan Awal Mei Terkait Dengan Penyaluran Agar Penyaluran Tersebut Tepat Sasaran Dan Jangan Sampai Disalah Gunakan Oleh Oknum Tertat Bagaimana Supaya Penyaluran Itu Jangan Sampai Terjadi Seperti Hal Yang Disebutkan Tadi Ya Jadi Penyalurannya Nanti Ada Mekanisme Di Perumahan Dan Yang Selesa Tentu Karena Ini Basis Sehatannya Dari Kelurah Dan Juga Kalau Disitu Yang Tidak Untuk Khusus Yang Bantuan Ini Untuk Dapat Covid Ini Dalam Bentuk Sebako Yang Kita Memang Perhatikan Lewat 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 Sekarang Terhadap Program Jembang Masyarakat Penyalurannya Lewat 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 Bapak Seperti Apa Pendatang Warga Sepertinya Saat Ini Apakah Sudah Sesuai Yang Telah Bapak Terima Sesuai Dengan Laporan Dari RT Atau Tingkat Yang Paling Bawa Terhadap Bapak Ya Untuk Sebentar Dilihat Diverifikasi Ini Ada Jangan Terus Sesuai Sesuai Ternyata Kalau Ada Yang Sudah Diakomodir Dengan Program Seperti Semang BKH Langsung Dihapus Dihapus Diheluarkan Seperti Dengan Dobet Kemudian Juga Dilihat Sarasarat Yang Sarasarat Yang Tentukan Tentu Dari Administrasi Perlukan Contoh Pekerjaan Kita Kan Saksa Sekarang Pekerja Pekerja Pemahal Yang Terdampak Langsung Contoh Misalnya Guru Ojek Penjual Keliling Ataupun Pekerja Yang Diterima Pemulung Yang Belum Mas Sudah Terbar 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 Apakah Untuk Mengetahui Lebih jelas Di lapangan Adakah Staff Bapak Yang Turun Langsung Memantuh Hal Tersebut Di lapangan Supaya Jangan Ada Indikasi Kesalahan Data Ya Ada Karena Teman-teman Dari DINIS Kami Juga Kan DINIS Namanya DKSK Penanggap Kesejahteraan Kepi Kecamatan Ini Mereka Yang Turun Tuga Pesan Teman-teman Di Kelurahan Kami Teman-teman Di Tiap Kelurahan Ada Pratuk Pratuk Aplikasi SISMG Untuk Kedatahan Pekin Saat ini Bapak Inyikan Masyarakat Sedang Menunggu Bantuan Dari Dinas Sosial Apalagi Kondisi Mereka Sekarang Banyak Yang Dirumahkan Apa Yang Dapat Disampaikan Oleh Bapak Pada Mereka Supaya Mereka Tahu Persis Bahwa Bantuan Akan Datang Datang Kepada Mereka Jadi Bagi Seluruh 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 Yang Memang Menjadi Sesaran Sampai Menurut Karena Harus Di Datang Ini Harus Diverfile Dengan Baik Supaya Akurat Tidak Sesaran Yang Jelas Program-program Yang Dicanal Kami Pasal Jalan Dan Harapan Kami Juga Manakala Ada Warga Yang Memang Sangat Minta Kerelaan Proaktif Untuk Menerah Tahu Seluruh Kelurahan Datang Kelurahan Yang Berarti Jangan Tipu-tipu Yang Tipu-tipu Betul Sesuai Dengan Sarasaran Yang Kami Bawa Dokumen Kami Sudah Minta Tolong Teman-teman Kelurahan Kelurahan Camat Untuk Pak Wali Sudah Tengah Untuk Itu Mohon Kerjasama Dari Semua Kami Dini Tidak Bisa Jalan Sendiri Bukuman Dari Semua Termasuk Segala Yang Sangat Menentukan Kalau Bicara Soal Soal Bukum Kita Semua Bukum Saya Kira Kehidupan Bang Susun Ada Sarat Kita Bisa Kita Sembah Makasih Karena Kami Pun Ada Dampak Kuhum Bagi Kami Yang Bukum Dan Kesian Juga Mau Bantu Tapi Kami Yang Susat Kita Sama Sama Bapak Ibu Yang Memerlukan Yang Memang Pak Dan Harus Tugas Kami Pembelayan Kerjas Seperti Pengertian Mungkin Agak Lampat Pengertian Baik Saya Barga Kota Kupang Kita Semua Terdampir Ini Terkait Dengan Covid Himbuan Bapak Terhadap Barga Kota Kupang Terkait Untuk Mengatasi Kunsi Covid Bagi Pribadi Mereka Bagaimana Himbuan Bapak 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 Himbuan Kami Yang Pertama Tentu Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Dianjurkan Tinggal Di Rumah Tinggal Di Rumah Tumpur Tumpur Pakai Masker Saya Tidak Pakai Masker Ada Masker Sebentar Ngomong Wawancara Kita Jaga Jarak Jadi Sekiranya Itu Dan Juga Bagi Wanda Kota Kupang Yang Mampu Orang Lebih Sekiranya Saatnya Kita Punya Kepal Lumia Saya Lihat Itu Persis Lembaga Lembaga Yang Tak Lama Jadi Misalnya Contoh Itu Diharuskan Untuk Menyiapkan Numbung Bangan Setiap Dan Sekiranya Mereka Sudah Jangan Mereka Masih Sementara Ulus Sudah Tentu Mereka Sudah Itu Supur Sekali Mungkin Tidak Orang Tidak Bisa Pemerintah Atasi Segeri Dari Konteks Pembangunan Kesejahteraan Sosial Itu Masyarakat yang Punya Kemampuan Dunia Usaha Itu Potensi Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Dan Bapak Bapak Nama Bapak Saya Lodili Jumulah B Jadi Pembangun Lodili Dan Sosial Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih